Intro Program-program yang sungguh menamatkan Dan kami hormati Kami hormati Wakil Ketuamu Pak Menteri Timusia Pak Menteri Timusia Pak Menteri Timusia Dalam secara kapita Sumatera Utara Tariah hasilnya sudah dilaporkan oleh Ketua Diri Pakai Kota Pak Menteri Saya inisiali Kauan pertama Di Sumatera Utara ini Warna yang menonjol Ada dua Kita bisa lihat Dari mapah Provinsi Sumatera Utara Yang paling menonjol Ada hidup dan hidup ini Kita lihat Setanah ini Warnanya ada dua Jadi kalau warnanya sudah tertutup Bakal wajib bagi Pakai Kota Untuk menang Siap Sanggup Kuning dan hijau Untuk melambangkan Kesejahteraan Dan memenangkan Sudah bisa menang? Ya Yakin? Sudah Sudah Pindah Orang yang menang Programnya Sudah bagus Hadiahnya Sudah didampak Tiga bupati Pakai Bupati Sudah Pindah Ditunggu Bupati dan Pakai Bupati Bupati dan Pakai Bupati Sudah Tidak Yang bergabung Yang lain Mau bergabung Mau Silahkan Kita silahkan Kenapa kita Berkerjasama Dan Untuk Menang Biru Di Indonesia Itu Juntang Partainya Sekarang Anda Jumlah Dan Yang Bukati DPR Punya Orkusi DPR Ada Sembilan Untuk Pemerintah Atau Mengatur Pemerintahan Di Indonesia Buku 51 Jadi Satu Partai Saya Tidak Cukup Untuk Menolak Ini Kita Perlu Berkerjasama Kita Masyarak Koalisi Pemerintahan Terdiri Dari 27 Partai Jadi Bapak Menindah Untuk Semua Dari 9 Partai Kali Ini Terus Kita Berhati Jatuh Pemilu Kedepan Bulan Februari 2024 Bapak Presiden Beruntung Dan Perku Yang Menatur Terkait Dengan Juta Kursi Diberi Juntanya Jadi 580 Terdiri 580 Termasuk Pemukaran Di Kondisi Pertuan Oleh Kana Itu Jangan Sudah Begara Kita Sisa Di Partai Bolkar Selalu Kau Kau Tiang Hari Pak Seken Selalu Menyiankan Tiang Hari Sekarang Berapa Tadi Tadi 418 Hari Maka 418 Hari Ini Seluruh Struktur Partai Kodak Harusnya Oleh Oleh Karena Itu Rampindai Yang Selajar Hari Hari Ini Dan Kemarin Sudah Sangat Teman Dengan Rampindai Ini Maka Konsumidasi Sumatera Pertara Selesai Sekarang Sudah Bukan Waktunya Rampat Rampat Lagi Sekarang Waktunya Untuk Kerja 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 Waktunya Untuk Kerja 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 Tata Yang Kedepan Pindah Tata Tetapi Saya Apresiasi Ketua DMP Sumatera Utara Pak Musa Berkesan Yang Tadi Pelatih Tiba Tumpah Kalau Saya Dira Jumlah Koyong Di Sumatera Utara Terlalu Terbesar 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 Ini Sial Perhadapan Untuk Pendekatan Hukum Betul Bukan Kebanyakan Masalah Tumpah Kebanyakan Masalah Tumpah Diselesaikan Tetap Biarkan Masalah Hukum Diselesaikan Dengan Jalur Hukum Dan Tentu Dengan Kesiapan Dan Direktur Dari Awal Silahkan Mereka Menawal Proses Pemilihan Hukum Dan Proses Sementara Jadi Disiapkan Masukkan Hukum Ada yang Lebih Engat Lagi Tadi Dilarit Para Mahasiswa Golkar Ini Sebuah Perbosan Yang Luar Biasa Karena Biasanya Di Mahasiswa Organisasinya Intra Atau Ekstra Tetapi Semua Kulanggara Langsung Partai Golkar Hadir Di Mahasiswa Kita Terus Tangan Kisah Siasa Ini Menguntungkan Kau Bukit Dia Jaman Dengan Yang Menurut Ini Karena Saya Terlihat Dari Mahasiswa Mahasiswi Rina Maksudnya Ceria Kau Ini Sesuai Bayang Yang Baru Biasa Dan Misiklah Pemilik Pemuda Kita Harapkan Bisa Habit Cari Para Mahasiswa Mahasiswa Cepat Bukit Yang Tentu Kapalian Dari Golkar Di Sumatera Utara Memang DPRD Ada Empat Orang Di sana Dan Kemudian Untuk DPD tiga provinsi ada perangannya 14 15 DPRD Kabupaten Kuota 180an dan DPRD Kabupaten Kuota ini dari komitus 2019 dan 2014 16 betul ya artinya akar rumputnya itu tidak cukup akar rumputnya tetap keluar maka saya berita agar kita kembalikan kemenangan Partai Kuota di Sumatera Udara saya bisa disinterviewkan dalam pemenangan DPRD maupun DPRD provinsi siap? akut? di Sumatera Udara di Sumatera Udara di Sumatera Udara karena tadi yang terakhir Pak Ibex menjadi Ibu Gunung kalau tadi Pak Ibex tidak waktunya dulu karena hari ini PIL TARDA-nya masuk 2024 bulannya penggantannya sejajar jadi targetnya milik dan PIL TARDA-nya PIL TARDA-nya minimal menang supaya memusung Gubernur cukup dari Polkansi saudara siap? siap? bangun? bangun? bangunia PIL TARDA-nya tapi kita masuk di bulan terakhir di bulan di tahun 2022 dan tentu saja dalam tidak tahun terakhir langsung kita ini menghadapi hal-hal yang tidak mudah pertama kita menghadapi pandemi COVID di tahun 2020 dan di bulan Maret pandemi COVID itu adalah pandemi yang 100 tahunan tidak ada satu negara yang berpengalaman menangani ketidak asian bukan hanya ketidak asian tetapi ketidak tahu tidak tahu dan ini berpengalaman tidak tahu dampaknya yang berada masyarakat namun menghadapi ketidak tahu dan berpengalaman dan berpengalaman itu ada satu pengalaman yang kita lakukan yaitu kita menjaga dengan kebersamaan dan ternyata kebersamaan itu menyelesaikan segala persoan kita menangani kerjasama pusat daerah bahkan kita rapat setiap minggu dua kali tidak kali hari 1 sampai hari minggu dan itu kekontinu dilakukan tanpa putus selama dua tahun hasilnya hari ini Indonesia lebih baik dan lebih rakyat menangani ekonomi kita menangani ekonomi kita juga salah satu yang terbaik jangkara negara di 20 inflasi kenaikan bagi para kita kemarin 5,42% negara setiap di 8% negara Eropa 10% dengan inflasi yang terlalu terkendali pertumbuhan ekonomi yang baik kalau kita dalam persidangan di 20 kemarin itu tidak menghasilkan sebuah keputusan yang sesuduhnya diragikan oleh banyak negara banyak negara tidak mengira kalau lagi 20 yang di Indonesia dimasal pasca agama kemarin kemudian dalam situasi ketidak pasir dari perang Ukraine Rusia bisa diimpat dicampai pertengian nah ini yang mereka tidak mengira Indonesia bisa menyelesaikan bahkan 2 hari sebelum KPP banyak pihak peragukan bahwa Indonesia bisa melakukan keputusan bersama dan hal-hal keputusan KPP ini 20 bisa ditampai dan ini didadikan sebagai referensi untuk KPP KPP kita lain dan bahkan pertemuan tindak tinggi di Eropa antara EU dan ASEAN yang pertama apabila mereka tidak mengadopsi keputusan untuk koronasi yang terampil di Indonesia maka perpunguannya tidak menghasilkan dokumen minus sebar oleh hal ini Indonesia secara tentu Indonesia tidak didadikan referensi untuk pengambilan keputusan di 3 dunia kenapa itu bisa terjadi karena nilai-nilai kebersamaan di bawah Indonesia di dalam koronasi oleh karena itu beberapa kali yang lalu saya bilang seluruh perunding-perunding kita dan kita katakan kalau kita semua bukan hanya masalah nasional yang bisa kita selesaikan tetapi masalah internasional juga kita bisa selesaikan dan yang paling penting untuk di Sumatera saya ditekankan dan disampaikan oleh Pak Hujeng kita harus memutapakan soliditas dan kebersamaan hanya dengan soliditas adalah masjid sekolah di Jawa Timur di Awal itu Pasar Menyi kenapa Pasar Menyi di bawah ke sini itu sesuai pergi dulu dari Jawa Timur yang ada banyak masalah datang ke Sumatera Tengah sesuai menanggarkan spirit Sumatera Tengah dengan spirit Sumatera Utara adalah spirit kemenangan kita ingin Sumatera Utara menjadi kemenangan Patrik Sumatera di Sumatera siap takut alam dunia untuk Sumatera Utara harga selamat kita juga betul tetap 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 dengan semakin bagus manusia tidak terlalu sering bagi kita yang tidak terhadap betul hari ini adalah kesempatan bagi kita semua kemudian kemudian kepentingan ekonomi Sumatera sudah bagus pepahunan infrastruktur Sumatera Sumatera sudah juga terus jalan kol Sumatera di Sumatera Utara sudah sudah maju betul ini adalah kesempatan kalau kita bersama tentu dengan tempat dengan partai yang berdaku di dalam kualisi pemerintah makanya ini adalah pemerintah bagi Indonesia untuk menjadi negara maju dan sejarah kita lihat tetangga kita bahwa jauhnya normalisnya kita lihat kalian sejarah mereka didikinya hampir walaupun sangat total lebih besar tapi pendapatan perkamin tanya di atas sebenarnya nah itu yang kita harap sejarah dan kita punya semua yang diperlukan di dunia kemarin dikutuskan oleh Presiden Asak yang dihasilkan aluminium dari kabupinan sedang dibangun oleh Presiden Suhan atau belum ekspansi ekspansi Asak ini waktunya untuk ekspansi Indonesia berharap bahwa ekspor dari aluminium itu bisa segera dan salah satu potensi adalah tentu dengan listrik yang kurang dengan PLTA Asak itu berkira berkira yang berkira ini adalah sesuatu kesempatan jangan kita ekspor tanah dari saja harga kopsi atau korengnya itu kalau kita ekspor dari Jilang Imadola tapi kalau kita jatuh ini di final itu akhirnya dari lima sekolah mana yang menyebabkan ekspor yang dari lima sekolah atau yang juga lima sekolah dan itu yang diputuskan dan itu adalah gilisasi dan gilisasi ini adalah pekerjaan dari Menteri Perindustrian Nah kalau kita nilai apa sesuatu kita bangun sesuanya untuk agar masyarakat masyarakat terjadi agar kesenjahan terakan di abad itu ada di Indonesia kemarin terkatakan jangan kita di abad 21 ini ekonomi kita sama dengan abad kebenas abad kebenas ekonomi kita berbasis komunitas tidak ada pabrik yang ada kalau tentu di ekspor di proses negara lain dan negara lain dari negara lain inilah saat yang kita tidak di negara lain bisa tertutupan masyarakat sendiri siap kalau kita mau masyarakat kita lanjutkan program-program yang di borong dan di buku presiden di kompil saudara-saudara siap takut dan untuk melanjutkan itu hanya satu kunci yaitu kemenangan partai koran ya takut itu yang dilakukan bagi yang terbitatkan takut takut kalau kalau menang semua harus semua harus sanggup kami saya katakan kebersamaan mari dengan kita bersama-sama gagal mobilitas satu pemandu dan kita menang siap kalau 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 susun siap kalau susun siap apalagi dari kapal yang keempat ketua yang koronan tidak terang sebetulah ini saya kitar saudara saham ini nanti di tiap TPS punya 10 kalau kita punya 10 maka kita masukkan khususnya salah satu di tiap TPS kalau di tiap TPS 10 kita punya 9,9 lintas ada dari pas 1 belum dari koronan selain targetnya 29 lintas kalau kita punya 18 lintas 1 kalau kami pak koronan saja itu adalah kunci mengenai Partai Kota bagus? ini DASM yang membutuhkan partai lainnya biar semangat bersama kali ini kita tawarkan boleh itu kita di DASM Partai Kota terbuka inklusif kali ini terbuka dan inklusif mari kita bersama-sama untuk keselahiran Indonesia tantangan kita serang bukan waktunya untuk gotot-gotot tetapi waktunya untuk menang bersama mendapatkan dan memperpanjang pandai rakyat di Republik ini siap bagus itu menyenangkan ke in di dan saya se Terima kasih telah menonton!